Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu teman-teman semua sahabat El Zafar Pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan Yang ini tidak hanya satu orang Tapi beberapa orang yang menanyakan Yaitu ini salah satunya saya ambil Dari Ifa9123 Kalau di deskripsi tidak muncul di rapot Kenapa ya Bapak begitu Ini kita lihat deskripsinya Disip ke proyek 3 ini tidak muncul teman-teman Padahal Bapak Ibu semua sudah membuat 3 proyek Oke bagaimana cara memunculkannya Ya ini simak videonya sampai habis Jangan di skip Nah tapi di tekan dulu tombol subscribe-nya Oke sudah kita mulai Nah ketika proyek ini Deskripsinya tidak muncul Maka ada 2 cara Ada 2 cara untuk memunculkannya Yang pertama adalah dengan cara manual Bapak Ibu Dengan mengopi Mengopikan deskripsi ke dalam kotak ini Dan jangan khawatir Meskipun yang dikopi hanya satu Tapi nanti semua murid ini juga sudah terisi semua Caranya seperti ini Deskripsi ya Nah ini di deskripsi yang proyek 3 Ini cerdas membuat keripik salak Kita klik disini Kemudian ctrl C Seperti itu Kemudian kita masukkan ke V dulu Bapak Ibu Disini di bawahnya Nah kita masukkan disini ctrl V Nah kalau sudah ini kita block Nah kalau sudah kita block Kita copy lagi Bapak Ibu Nah lumayan agak ribet Kemudian kita siap masukkan disini Kita klik disini Klik dulu disini Kemudian ke formula bar di atas Klikkan disini Dan paste atau ctrl V Nah dia sudah masuk Bapak Ibu Seperti itu Dan jangan khawatir Ini walaupun ada kita ngopikan sekali Maka dia sudah muncul Sampai terakhir Seperti itu Bapak Ibu Ini cara yang pertama Memunculkannya Tetapi cara ini Cara ini Ada Ada Kelemahannya Bapak Ibu Yaitu ketika Bapak Ibu Mengedit Misalnya Satu tahun berikutnya Mau mempergunakan Ini atau Rapot ini akan digunakan Lagi kan cukup mengedit disini Nah Kalau disini di edit Contohnya ya Ini Keripik Salak Ini akan ganti Misalnya saya ganti dengan kata-kata keripik Nah Ini kan sudah saya edit ya Kalau kita lihat Di rapotnya Maka dia tidak mengikuti Bapak Ibu Nah seperti ini Jadi ini Hanya bisa dipakai buat Buat sekali saja Nah Bagaimana caranya Agar Ketika deskripsi itu di edit Maka disini ikut Ikut teredit Gitu lah Ini Cara memunculkan deskripsi Dengan cara yang nomor dua Yaitu Kita bikin Agar deskripsi Ngelink ke sini Ikuti terus Bapak Ibu Jangan Jangan di skip Oke kita hapus dulu Bapak Ibu Nah Kita hapus Kita hapus Kalau sudah Kalau sudah dihapus Bapak Ibu Nah Pastikan di atas ini Ini Fasilitas Formula bar Nah ini ada tulisannya Formula bar Jadi langkah Langkah yang pertama itu Formula bar Ini harus ada Bapak Ibu Karena ini nanti Untuk memunculkan Rumusnya Atau formulanya Ini harus muncul Nah Bagaimana kalau Belum muncul ya Nah Akan saya munculkan dulu ya Bapak Ibu ikuti Kalau yang sudah muncul Tidak apa-apa Di skip Tapi kalau yang belum muncul Di ikuti Ini File Kemudian kita More Di sini Kemudian Option Kalau sudah option Kita pilih Advent Kemudian kita Pilih Nah Ini Bapak Ibu Ini kan ada Display ya Di sini Ada Show Formula Bar Nah Ini kebetulan kan Punya saya Sudah Sudah tercintang ya Jadi ada Coba Kalau ini kita Hilangkan cintangnya Kita oke Maka di sini Tidak ada formula Barnya Bapak Ibu Sehingga Nanti kalau Bapak Ibu Mau membuat Formulanya Untuk memasukkan Deskripsi Tidak ada Nah Caranya Harus Dimunculkan dulu Formula Barnya Ya Ikuti yang ini Bapak Ibu File Kemudian More Kemudian Option Ya Kemudian Advent Kalau sudah Ketemu Kita cari Yang display Bapak Ibu Display Display lah Di sini Bapak Ibu Display Kemudian cari Show Formula Bar Kita Cintang Dan kita Oke Nah Ini sudah muncul Bapak Ibu Oke Kalau sudah muncul Caranya mudah Sekali Bapak Ibu Caranya mudah Sekali Nah Pada deskripsi ini Di atasnya Deskripsi proyek 2 Dan deskripsi proyek 1 Itu ada rumusnya Kita coba Kita klik di sini Nah Ini ada rumusnya Bapak Ibu Ada rumusnya Rumus ini Yang akan kita pakai Nanti untuk Memasukkan ke sini Jadi rumusnya Ini kita Kita klik Kita Blok Ya Kita Blok Oke Kita copy Bapak Ibu Nah Ctrl C Kita copy Kita masukkan ke sini Dulu Oke Nah Kita masukkan di sini Ini Terserah Bapak Ibu Menulis di mana Boleh Ini rumusnya Nah Yang di sini Kita kembalikan dulu Bapak Ibu Ini kita kembalikan dulu Nah Ini kita kembalikan Dulu Kita kembalikan Dengan Ctrl V Atau kembali Nah Seperti itu Sudah Berarti kita Sudah punya rumusnya Bapak Ibu Nah Ini Kita rumus Ini sudah punya rumusnya Ya Nah Rumus ini Kita copy Bapak Ibu Nah Sebentar Rumusnya Kita copy Seperti ini Ctrl C Kita masuk lagi Ke sini Bapak Ibu Nah Kita Pastikan di sini Ya Sama dengan Kita pastikan di sini Bapak Ibu Tetapi Jangan dulu Di enter Ya Karena ini Masih Masih Rumus yang Atasnya Ini ya Nah Ini masih C22 Nah Sekarang kita Lihat Kita Lihat Di sini Bapak Ibu Kita Lihat Deskripsi Deskripsi Ini berat Di C Berapa Ternyata C32 Bapak Ibu Ini kita Lihat di sini Di sebelah kiri Nimpok Nah Nimpok Ini C32 Berarti Di sini Yang kita Tulis Nah Yang kita Tulis Kan masih C22 Ya Maka ini Kita Kita ganti Kita ganti Menjadi C32 Bapak Ibu C32 Nah Oke Kita enter Nah Seperti itu Bapak Ibu Oke Sekali lagi ya Jadi ini kan Yang atas itu C22 Ini C32 Beda kan Nah ini Sudah masuk Kalau Yang di deskripsi Itu Kita cek Dari depannya Apakah Masuk semua Nah Ini masuk semua Bapak Ibu Nah ketika Yang di deskripsi Itu Kita edit Ini deskripsi Kita edit Misalnya ini Kita edit Ya Pembuatan Keripik Salak Pondoh Misalnya Gitu ya Kita edit Maka Ketika Kita masuk Kesini Disini Pasti Mengikuti Bapak Ibu Pembuatan Keripik Salak Pondoh Seperti itu Jadi Semoga Video ini Bermanfaat Bisa Menjawab Keresahan Dari teman-teman Yang di deskripsinya Tidak Muncul Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa